Mengincar ini kali ya, takut dari tim Genvish ngamanin Hellcard ya. Buat mengincar ke arah mungkin bisa mengincar ke arah Klaudah atau juga ke arah hari ini ya. Sementara itu Akay juga. Malam minggu kan. Enak banget ya. Pacaran di MPL semuanya kan. MPL Arena jangan bela ada temannya, gak apa-apa digandeng aja. Oke, tapi sementara itu sudah ada Tamus juga. Bakal di amankan oleh Aura dan last picknya. Cinggong Star memang dipik oleh tim EVOS eSports. Mereka butuh tank sih satu. Iya, satu tank lagi. Maka digi, oh ternyata enggak. Oh Lolita. Yes, opsi bagus juga sepertinya. Buat nge-setup lagi kombo. Ini sisi dari EVOS eSports itu banyak banget sebenarnya. Apalagi nanti ditambah late game-nya. Kalau sampai kombo yang dimiliki Aura, Luminer dan juga nantinya Dunkey, Mereka bisa ngeluarin hal-hal bersamaan misal. Ditambah dengan blast, tambah dengan penalization dan boom. Tracknya tinggal masuk dan wow. Canflix Arrow Wolf. Mengamankan Rogernya. Lagi apakah bakal ada save face kedua dari Canflix Arrow Wolf. Ini dia. Mengaung-aungkan nih. Bentar lagi. Betul apakah dengan adanya Roger bisa seperti ini hari kemarin. Hello Bapak. Iya. Ini enggak ada RRQ hari ini. Tanya toilet dimana ya mas. Dia nyemangatin RRQ yang enggak tanding. Iya. Gimana dia? Enggak apa-apa. Iya enggak apa-apa. Kita maafkan. Namanya fans yang sejati ya. Iya sih. Selalu mendukung walaupun yang bertanding tim lain. Terus ada yang tanya juga toiletnya dimana. Kesel ya. Tolong dikasih tahu itu panitia sebelum nanti ngompol di MPL Arena. Bentar ngompol jadi ini ya. Waduh basah. Bau ini. Pusing. Waduh. Memasukkan MPL. Di minggu yang ke-6 makin semangat tentunya. Jadi dia. Game kedua. Mana tepuk tangannya MPL Arena. Dan Ivoz Esports. Bakal ngawan tim Genflix yang sudah kalah satu poin. Tentu saja presented by Flex. Sudah mulai ada peperangan empat hero dari Genflix berada di arah midline. Mencoba untuk lagi-lagi ngusir Wad. Memberikan pressure yang sangat berat tapi di top lane ya Racknya begitu sekarat. Quadnya. Bukan mendapatkan first blood count tapi Rack masih bisa selamat. Masih bisa nge-recall pulang ke basenya. Bahkan juga buffnya mulai diinvasi dan langsung diamankan oleh tim Genflix Aerowolf. Apa yang terjadi Aya Naon? Ini betul pergerakan yang luar biasa banget super agresif dari tim Genflix Aerowolf. Bahkan di top lane ini juga benar-benar menyita waktu banget. Rack hampir sekarat banget darahnya. Ya Rack sekarat ya sampai pulang. One pun demikian. Ini ngebuat Genflix bisa dibilang udah memenangkan dua lane. Top lane dan mid lane-nya. Ngeberikan pressure yang besar dan kali ini Kido bergerak langsung ke gold buff-nya. Tanpa ada gangguan seharusnya karena Jill juga sibuk untuk ke zoning out. Gimana caranya buat Kido nyaman. Betul. Sementara itu nampaknya Rivos lebih mengamankan gold buff yang ada di top lane. Karena tanpa penjagaan juga ya sebagai trade juga. Aura mulai diincer. Oh The Falling Star Moon bakal menginceng karena seorang Aura. Masih level 3 tapi sudah ada 5 orang. Oh Magic Time juga bakal first blood-nya diamankan oleh seorang Kido. Follow up yang sangat-sangat cepat dari tim Genflix. Dan ngebuat Aura yang harus tumbang. Tapi Danki di arah mid lane. Bouncing ball di pop up. Coba untuk kabur. Dan One masih bisa mengusir zaman force-nya. Tapi Kido darah putih-nya sudah sangat-sangat banyak. Oh super tebal tapi masih bisa mundur. Masih bisa selamat sepertinya Falling Star Moon dari Kido. Apakah bakal lyncher? No sepertinya lebih memilih untuk mengamankan. Tapi dahulu di save buat tim fight selanjutnya mungkin ya. Genflix sudah cukup mendapatkan satu pick off terhadap Aura. Mereka gak mau untuk melakukan sesuatu lalu. Tapi mereka udah ngeinvasi jungle milik EVOS Esports terus dan terus. Betul secara terus menerus. Sementara itu juga Aura mulai di press sepertinya. Tidak dibiarkan keluar dari bottom lane. Iyap dari tim EVOS Esports mereka udah ke pressure di bottom lane-nya. Mid lane-nya pun demikian. EVOS Esports harus melakukan gerakan pula. Jangan sampai gerakan mereka kalah dari Genflix Arrow Wolf. Tapi Oh Jill-nya di bottom lane. Aura sudah kalah level. Level 4 tapi Jill-nya. Yes ada juga Aura sudah level 4. Inferno belum dikeluarkan. Dan dari belakang muncul Martian, Jill dan juga Oh Oh. Ini satu pick off lagi dan lagi Aura. Yes zaman Force Tarno bisa diamankan juga ada. Numi 16, Volley Star Moon kena 4 orang langsung. Tyrant Rage juga kena 2. Danki harus mundur, masih ada flicker. Datang wat dari arah top lane. Mulai mengaum, mulai mengincer. Dan satu berhasil ditumbangkan Papi Danki sebagai gantinya. Wow, Canflix Arrow Wolf gerakan yang sangat-sangat cepat. Bukan buat yang entah dari mana muncul dari hutan. Mendapatkan kill tapi di bottom lane-nya Aura. Inferno sudah dipop-up Jill mencoba untuk kabur. Tapi wat-nya masih cukup sakit Aura dalam bahaya. Jill maju dan Aura harus tumbang. Hah? Tidak? Masih mencoba untuk kabur dan masih bisa selamat. Ada backup dari Luminar. Oh, di disperl. Wat-nya yang kali ini bakal menjadi korban bagi infosi e-sports. Oh, sementara itu Rage juga berhasil mundur. Oh, oh. WD-incer Marsha. Oh, maksudnya Yor bakal mengincer. Oke, Danki berhasil namanin. Satu kill. Oh my God. Terhadap Yor. Dibalas satu persatu. Ifos e-sports juga gak mau kalah dalam gerakan yang dilakukan terus-menerus oleh tim Genflik. Rotasi terus-menerus dilakukan. Dan Jill kali ini dalam bahaya. Dono Dash langsung saja mengincer ke arah Jill. Jillnya berhasil tumbangkan. Dan bottom turret sepertinya bakal langsung saja strike push saja oleh tim Ifos e-sports. Yap, bakal kehilangan dengan cepat tentunya Gentryx Hero Wolf, turret-nya. Dan iya bye-bye turret di bottom lane. Tapi top lane-nya Wat sudah berubah jadi ganteng-ganteng serikala belum. Sudah O-O rack-nya belum mengeluarkan blessing duet. Masih ditahan-tahan menunggu timing yang tepat. Tapi ada nominon flash. Hanya mengenaikido gemas. Aura Inferno sudah dipop up. Molten sight belum terjadi apapun. Ya, sedang masih mereka masih bisa mundur. Dan menginisiasi ulang team fight di arah top lane seperti ini. Keduanya sama-sama tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Kalau mereka gak bisa nge-secure kill dengan pasti mereka lebih... Oke, kita group up dulu. Kita tunggu lagi sampai semua resource kill muncul lagi. Setup-nya harus benar-benar rapi dari kedua tim. Betul, harus benar-benar rapi. Dan bisa dibilang timing-nya benar-benar harus pas banget. Oh, oh, tapi Dunkie, Divine Judgment, Magic Thumb juga, Fjord Require, Penalty Zone kena dua. Masih bisa bertahan, masih ada trigger kabur, masih ada mundur. Tapi ada execute dengan cukup cepat. Zaman Frost, Chrono Dash juga satu lawan empat. Masih bisa mundur dari seorang Yao Wan, Moed Incher juga. Tyrant Refresh, Tyrant Race juga, Numinum Black. Satu lawan banyak. Kena tiga, Luminaire masih bisa mundur. Dia butuh bantuan, tapi Rack tidak bisa membantu banyak sepertinya dengan mereka. Tidak bisa bergeming dan infos e-sports mereka terlalu kegabauan seorang diri melawan banyak. Tentunya bukan hal yang bisa dia lakukan. Terlalu backup yang terlambat, tapi di bottom lane-nya sudah dipalas. Falling Star Moon langsung saja, Rack tidak bisa mundur. Luminaire, flicker di pop-up demi menyamatkan dirinya. Yap, mirror image yang terlalu terlambat dari Rack. Ibu akan dia harus terculik pula. Canflix Arrow Wolf, mendapatkan turret, mendapatkan pick-off. Ini membuat mereka mengejar ketertinggalan gold yang dimiliki oleh EVOS e-sports. Tapi di sini bisa dibilang, walaupun dari segi kill, tim EVOS kalah, tapi net worth-nya masih bisa dipertahankan. Jaraknya tidak terlalu jauh juga. Sementara itu, turtle-nya ternyata diriset, karena terlalu beresiko juga. Marsha melawan Dunky, mulai 1v1, bouncing with. Iya, gak kena. Satu, iya gak kena juga. Marsha benar-benar digodain Mabby Dunky ya. Diketok saja oleh Luminaire. Datang juga zaman post, magic time-nya. Menginceng arah seorang luar, ada Luminaire 16 kena dua. Datang blessing duet dari seorang Rack. Dari belakang, double kibrasi diamankan, Kido. Satu lawan empat, mulai mundur. Mulai, tapi masih ada darahnya, masih cukup tebal. Satu lawan empat, Kido, can they do it? Kido is down. Oh my God. Momentum yang sangat cepat dan sangat tepat. Dengan kehadiran seorang Rack. Iya, ini taunting dari Kentens membuat EVOS murka. Dunky, penalti zonenya mengenai tiga hero. Rack tinggal dia nge-follow up apa yang sudah dilakukan oleh Luminaire, oleh Dunky. Bahkan juga nomin-nomin blast-nya mengenai banyak sekali hero. Rack masuk dengan blessing duet, damage yang besar. Dimakan oleh tim Genflix Arrow. Tadi Marsha di battle plane. Bangal menjadi korban. Pausikbo gak berflicker. Apakah bisa selamat? Seharusnya enggak. Dan bye-bye Marsha. Iya, Marsha. Sepertinya emang udah gak bisa diselamatkan lagi tuh ya. Udah gak bisa kabur kemana-mana juga. Bener-bener udah di-lock banget pergerakannya. But meanwhile, ya ada top play-nya Jill. Masih bisa mundur. Ada Magic Thumb juga. Nice penalty zone juga bakal linser. Ada Viotrek Waiyem. Tapi Dunky cukup kuat, damage yang cukup besar. Jill, where are you going? Gak bisa kabur. Datang One dari arah belakang. Menutup pergerakan dari tim Genflix Arrow. Wow, Ivo sekali satu persatu mereka melakukan pick-off dengan sangat cepat. Mereka udah tahu Jill ini bakal ngasih space. Bakal membuat space untuk teman-temannya. Mereka ngelock. Gimana caranya Jill gak bisa melakukan hal itu. Gak bisa nyolong toret mereka lagi. Dilock terus-menerus. Dan kali ini Genflix mereka sedikit kehilangan kayak. Oke, temponya mulai menurun. Mereka bergerak kemanapun mulai di pick-off. Yes, bahkan bisa dibilang mungkin ritmenya sekarang lebih dipegang oleh tim EVOS eSports ya. Walaupun kayak di game yang pertama benar-benar pergerakan Jill bebas banget. Tapi di game yang kedua, Jill di lockdown habis-habisan. Gak dibiarkan begitu saja untuk berlenggang kemanapun. Tapi top play-nya, Bude mulai diincar. Marsha dengan tangan pair-nya, kena dua langsung. Tyron reface, Tyron race juga kena dua. Minut result di depan, kena tiga. Tapi Rek dengan cukup bebas juga. Minut belas, minut belas, kena tiga orang langsung. Gido gemas pun di arah bottom lane mencoba untuk melakukan sesuatu. Tapi ada aura yang sudah nge-mirroring. Dia bakal jadi paruan, aura dalam bahaya. Dan harus ditumbakannya oleh Gido gemas di bottom lane-nya. Tapi di top lane-nya langsung memasuki base feeling gambling. Apakah ini akan menjadi akhir bagi gambling? Dan iya, ini bakal menjadi akhir bagi gambling. Game cepat dibalas dengan game cepat oleh tim EVOS eSports. Satu sama, ini dia comeback di game yang kedua dari tim EVOS. Berhasil nge-secure satu poin lagi. Oh my God. Ini begitu gila sih, EVOS eSports. Kombo-nya masuk dari Dunkey, dari Luminar. Kalau sampai penalti zone dan juga nomin-nom belasnya masuk, mereka bisa... Terima kasih.